Poligami orang Yahudi Saya tidak tahu karena itu keinginan pribadi Boleh Orang Yahudi Orang Islam boleh poligami Karena mereka adalah penganut ajaran Para nabi Kristen tidak boleh poligami Tapi poli Tuhan boleh kan Salam satu Tuhan Pengantar ini singkat para sahabat Dukung semua ya sahabat-sahabat kita Channel Densa News Muslim Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin Untuk supaya mencegah Sahabat-sahabat kita di luar sana Terpengaruh terhadap pemurtadan Semoga Allah memberikan selalu Sikap istikamah Salam satu Tuhan Allahu Akbar Ibu yang mengatakannya tiga Ibu yang mengatakan tiga Tuhan itu, padahal Tuhan itu satu Tuhan itu tiga Saya bilang satu kok Sampai detik ini Yesus dan Bapak sama enggak Bapak satu Bapak dan Yesus sama enggak Sama Bapak bukan manusia Yesus Manusia Sama enggak Sama keilahiannya Sama rohnya Itu makanya Makanya Orang Kristen itu paling pintar Nipu diri sendiri Yuhadi unallaha Walladina aman Wama yahdauna illa ampun sahum Tuhan mengirim manusia Bilangan 23 Nomor 19 Tuhan bukan manusia Dan bukan anak manusia Yesus manusia Dan anak manusia Sama enggak Orang bilang Keilahiannya Sama Mana keilahian Yesus Yang mana keilahian Yesus Aku dan Bapak adalah satu Kalau aku dan Bapak adalah satu Orang-orang Yahudi Setelah begini Pada saat Yesus Yesus tidak pernah menolak Disebut Tuhan Dia tidak pernah menolak Untuk itu Iya karena pada saat itu Dia dipanggil kurios Bukan dipanggil Tuhan Bukan dipanggil teos Bukan dipanggil dewa Yesus dipanggil kurios Memang Karena di dunia Bukan untuk disembah Sebagai Tuhan Bukan itu tujuannya Karena tujuannya Yang memang bukan itu Terus kenapa kalian sembah Anda tahu Saudara saya tahu Saudara saya tahu Tapi kenapa anda sembah Makanya diusir Anda tahu Yesus datang bukan untuk disembah Terus Kenapa anda sembah Siapa yang ngajarin Siapa yang ngajarin Begini dia datang Bukan untuk memang Dia datang bukan untuk disembah Tapi kenapa Lalu kenapa Saudara aku sembah Dia sudah naik ke surga Makanya pada saat Dia sudah naik ke surga Dibilanglah dia Tuhan Yesus Itu kesalahannya Masih dibilang dia buruk Itu kesalahan fatal Tapi ada juga yang memanggil dia Tuhan Dia tidak menolak Pada saat dia dipanggil dia Tuhan Dia tidak menolak Dia tidak mengatakan bahwa Aku bukan Tuhan Tidak juga Ada gak orang Indonesia Yang bertemu dengan Yesus Pada saat itu Ada gak Tidak ada Orang Yahudi Memanggilnya Mar Apa itu Mar Tuhan Bukan Alaha Orang Indonesia Bang Suma Oke kita lepas daripada Yesus itu kan Karena kita memang beda iman Mau bagaimanapun Tetap akan berbeda Karena pengertian kita Jangan berbeda dengan saya Ibu berbeda dengan Yesus Bukan berbeda dengan saya Kalau kita sudah pasti Kita beda keyakinan Itu sudah pasti Anda Kristen Saya Islam Masalahnya Anda dan Yesus Itu yang berbeda Itu yang masalah Malah pun begitu Tapi tetap saya mengatakan Yesus Begini Silahkan Ibu Silahkan Apa bedanya Berbeda menurut saya Kalaupun misalnya berbeda Amatlah berbeda Tapi Paulus Berarti yang lebih benar Karena dia berkata begini Bahwa Yesus bilang Sekarang begini Yesus ketika dia di bumi Dia menyembah siapa Menyembah bapaknya di surga Bagus Pintang Sudah selesai Berarti Ibu mempertuhankan Makhluk yang bertuhan Siapa yang salah Karena memang dia masih manusia Dia tidak bisa disubah Itu lah Tuhan itu Dia datang sebagai manusia Jadi tidak mungkin Dibasubah manusianya Bang semua Begitu Jadi menurut Ibu Jadi menurut Ibu Tuhan itu pernah berhenti Pernah pensiun Sudah terlepas daripada itu Karena kita memang sangat berbeda Soal begitu Oh beda memang Beda Ibu tidak gunakan akal Dalam beriman Saya gunakan akal Itu bedanya Karena kadang-kadang Akal harus tanduk Akal harus tunduk Oh tidak bisa Tidak bisa Akal melempaui akal manusia Tidak bisa Tidak bisa Tidak boleh Tidak boleh Yesus mengajarkan Kasihi Tuhan dengan akal budi Kadang akal itu Sudah melampaui Kalau akal-akalan Kalau akal-akalan Kalau akal-akalan Itu agama Anda Tapi Yesus mengajarkan Harus pakai ini Kasihi Tuhanmu Dengan akal budimu Bukan dengan iman Iman nomor dua Yang pertama Akal dulu Setelah akal lolos Baru iman Itulah iman yang betul Bagaimana mungkin Anda mengatakan Dia adalah sapi Padahal dia seekor ayam Tidak mungkin Itu disempatan Karena mata melihat Bang Suma Yesus Yesus manusia Anda katakan Tuhan Sama halnya Anda melihat sapi Anda mengatakan itu ayam Begini Bang Suma Pada saat manusia Dia manusia Orang tidak semang Memang dia sebagai Tuhan Tapi ada yang mengatakan Bahwa dia Tuhan Karena dia memandang Dari keilahiannya Karena Yesus itu memang 100% sebagai manusia 100% sebagai Tuhan Kata siapa? Kata saya Dengan kita Itu kata Kata ibu Kata saudaraku Yang saya kasihi Coba katakan Yesus Yesus mengatakan apa? Ada firman Firman itu menjadi manusia Berarti itu kan Pada Alkitab yang mengatakan Itu bukan firman Tuhan Bukan juga Sabda Yesus Itu karangan orang Yang tidak dikenali Terlepas dari begini Bang Suma Saya mau tanya Bang Suma Bang Suma Poligami atau tidak ini Maaf yang di luar dari konteks Ini secara pribadi Alhamdulillah Saya tidak poligami Karena satu-satunya Agama di atas muka bumi ini Satu-satunya agama Di atas muka bumi ini Yang memerintahkan Cukup satu istri Hanya Islam Kristen enggak? Kenapa Bang Suma Tidak bilang tadi begini? Nanti kamu main di Bang Suma Karena tadi Islam mengajarkan poligami Saudariku Saudariku Poligami itu solusi Kalau suami Sudah tidak tahan Untuk menggauli Wanita lain Daripada dia bersina Solusinya dikak Halal Itu Kalau suami bisa Adil Kalau suami Tidak bisa Adil Kalau suami Tidak bisa adil Tidak boleh Dilarang oleh Islam Tidak boleh Tidak boleh menyakiti wanita Kalau suami bisa adil Maka boleh menikah Tapi kalau suami Tidak bisa adil Haram hukumnya menikah Makanya dikatakan Al-Quran Fawahida Cukup satu saja Adil itu Gampang menurut Bang Suma Gimana? Adil itu gampang Atau susah Menurut Bang Suma Itulah pekerjaan Yang paling solit Makanya Sama halnya Poligami itu Dilarang Karena sulit Coba bayangkan Saya tidur Berbulan madu Istri kedua Istri di rumah Menangis Apakah itu adil? Tidak Maka tidak boleh Pawahida Cuman ada Istilahnya Darurah Istri sakit Gak bisa kasih anak Dia gak bisa lagi Dijamin Bagaimana ceritanya Istri mengatakan apa? Suamiku aku tak mampu Tapi aku butuh anak Menikahlah dengan wanita Yang engkau sukai Tapi yang cinta Kepadaku Dan sayang Kepadaku Dan bisa menjaga Manamu Solusi Nikah Itu baru bisa Harus atas izin istri Kan harus adil Kan harus adil Tapi harus atas izin istri Bang Suma Tidak boleh Kalau tidak Kalau tidak Isin istri Tidak adil berarti Terus Bang Suma Begini Seandainya dalam perjalanan Bang Suma Kan ini ganteng Ya kan Banyak fansnya Ketemu dengan perempuan Yang jatuh cinta Bang Suma Oh banyak itu Banyak Namanya orang Makasar Tidak Tidak Bang Suma Bang Suma Kan ini Misalnya Kita juga Kayak Suka itu perempuan Cantik Kita kan Bisa Bergelora hati Tidak Bagaimana itu Solusinya kita Mau jadikan istri Atau tidak Kalau kita jatuh cinta Lagi Itu jatuh cinta Manusiawi Suka Jatuh cinta Itu manusiawi Islam Akan memuji Allah Ya Allah Begitu indahnya Ciptaanmu Istighfar Kalau dia Kita tidak bisa halalkan Istighfar Makanya kita disuruh Beriman Ya Yuhat Ladi Banyak sekali Bang Suma Ini Beritiar Oh Banyak sekali Bang Suma Istighfar Ya Harus Beristighfar Itu pasti Karena cobaan Oh Bang Suma Begini Bang Suma Begini Oke karena saya tanya Secara pribadi Dan Bang Suma Menjawab seperti itu Saya cukup kagum Dengan Bang Suma Minta maaf sekali Karena saya memang Bukan saya Menolak Ajaran Nama Islam Atau apa Dan memang Saya tidak terlalu suka Dengan Orang yang berkondigami Oke Sama Ibu dengan saya sama Tapi ada kondisi Dimana Dimana Laki-laki ini Sekarang gini Ibu Ibu lagi di live Di lift Sorry Lagi di lift Tiba-tiba Rubu liftnya dari atap Siapa yang memegang Siapa Apakah suami tak Yang langsung melukis Ibu tolong Atau Ibu yang memegang Sama suami Dan suami yang melindungi Coba jujur Ketika ada bencana Ibu Suami yang masuk ke ketek Sembunyi Ibu tolong Ibu Atau Ibu yang masuk ke ketek Suami dan didekap Yang mana yang betul ini Suami yang mendekat Atau istri yang mendekat suami Pada saat ada bencana Kayak Suami Itulah bukti bahwa suami itu Bisa jadi pemimpin Memimpin Satu perempuan Dua perempuan Tiga perempuan Kalau dia bisa Adil Gitu Ini banyak sekali yang komen Bahwa Metin Naksir Bang Suma Hei Enggak lah Sesama orang Makassar Memang gitu akrab Enggak biasanya Iya Tenggak apa Nah Bang Suma Karena begini Saya tidak apa-apa Iya Saya kan dengan Pacar ini Mau menuju pernikahan Satu hal begini Saya kan tidak mau menikah Kalau saya tidak masuk muslim Satu hal yang kenapa Saya sampai detik ini Tidak Menerima Maksudnya begini Tidak Belum ya Belum terpanggil Hidayanya Salah satu alasannya Saya terkenal lagi Paham poligami Tapi Setelah Bang Suma Saya tanya secara pribadi Dan Bang Suma bilang Tidak Karena dia fans Dengan Bang Suma Jadi kalau Kita poligami Bukan Tapi karena Tidak boleh Tidak segampang itu Poligami itu Nah inilah kesalahan juga Umat Islam ini ya Dianggap Poligami itu Adalah sesuatu yang gampang Oh gak bisa Allah sudah mengatakan Dan saya yakin Kamu tidak bisa adil Maka cukup Satu saja Itu yang menjadi Kendala bagi saya Selama ini Untuk memeluk Agama Islam Karena Saya tidak Yang namanya Saya perempuan Pasti punya rasa Cemburu Suami saya Mau Mewajibkan untuk Bisa poligami Karena Besok-besok Istilahnya begini Kita sudah menyerahkan Seluruh hati tubuhnya Kita untuk Misalnya mengabdi Sebagai istri Buat dia Kemudian dia hanya Karena jatuh cinta Dengan perempuan lain Nah karena Eh Dia jarang ke Kule Sama-sama Kita karungi Kalau mau Begitu-begitu Enggak boleh Enggak boleh Di Islam itu Enggak begitu Rasulullah Mengajarkan poligami Itu bukan Unsur Kalau kita Jadi pemimpin Untuk menyatukan Misalnya ribut Ke orang Makassar Dengan orang Orang Jawa Atau orang Makassar Dengan orang Orang Makassar Dengan orang Bone ribut Kita raja Untuk mendamaikan Keduanya Kita nikahilah Perempuan Bone Satu Kita nikahilah Perempuan Makassar Satu Sehingga dua suku ini Adam Karena kita raja Kita rangkul mereka Oh ini kan orang tua kita Dua suku ini Menjadi Damai Itu salah satu Hikmah poligami Punah Jatuh cinta Jinangai Tidak bisa Gak boleh Kayak gitu Misalnya gak boleh Karena begini Saya Bang Suma Maksudnya mungkin Saya juga ya Namanya saya percaya Bahwa Allah itu Satu-satu Pencipta langit dan bumi Satu Tidak mungkin Dua-tidak Allah Yang ciptakan kita Ini juga Saya tidak terlalu suka Ini kalau Hina-hina Tung Yesus Karena Biar memang Terus Nah Karena Biar bagaimana Maksudnya Ada namanya Jangan Tung Kita Kecuali dunia Berdebat Kecuali lagi Berdebat Berdiskusi Berdiskusi Dengan orang Yang memang Aplog Gail Tapi kalau Sama Wanita Yang kita Cintai Kita harus Rangkul Baik-baik Namanya kita Ingin Jadikan beliau Pakaian Maka Jadikanlah Ajaran Islam Itu sebagai Selimut Buat Istri Kita Jangan Kita Mengajak Diskusi Dalam Arti kata Ribut Makanya Ini saya Juga Dari Sampai Sekarang Usia Aku Begini Bu Saya Tidak Pernah Pacaran Sama Laki-laki Karena Laki-laki Itu Boleh Tidak Mau Saya Rumput Kisah Iku Iya Itu Meku Masuk dulu Ini bicara Sama Ini Nanti Kamu Caranya Ini Jadi Begitu Saya Maksudnya Saya Kan Tau Karena Saya Tidak Jadi Keberatan Bagi Saya Kalau Menikah Muslim Terus Tapi Saya Tidak Bisa Menafik Bahwa Hal Yang Saya Tidak Suka Dari Agama Islam Itu Bahas Tentang Poligaminya Karena Maksudnya Nanti Nangai Neliat Perempuan Cantik Dari Kita Nangkana Nangkai Itu Muka Poligami Karena Islam Nggak boleh Begitu Nggak boleh Itu Nggak boleh Bukan Begitu Konsep Poligami Minta maaf Saya tanya Secara Pribadi Memang Seharusnya Rana Pribadinya Kita Tapi Saya Mengajukan Pertanyaan Itu Untuk Sosoknya Bang Suma Jadi Karena Tidak Berpoligami Jadi Mungkin Ya Insya Allah Saya mengikuti Beliau Jadi gini Ibu Saya itu Sendiri ya Dari tahun 2021 Saya sendiri Kalau Saya itu Mau Seperti Laki-laki Lain Saya sudah Menikah Dan Sembarang Menikah Dan Asal-asal Nikah Dan Saya bisa Nikahi Banyak Wanita Saya Punya Modal Untuk Itu Tapi Saya Mencari Istri Itu Sebagai Pakaian Pakaian Di dunia Pakaian Di akhirat Untuk Melindungi Saya Melindungi Keturunan Saya Melindungi Harkat Martabat Saya Melindungi Masa Depan Anak-anak Saya Jadi Saya Harus Mencari Yang Benar-benar Wanita Yang Pergi Nggak Datami Lagi Kita Hentikan Sampai Disini Ya Karena Beliau Sudah Pergi Tadami Lagi Jadi Kita Hentikan Dulu Sampai Disini Membahas Tentang Itu Ya Kita Kembali Kepada Teman-teman Yang Lain Yang Mau Berdiskusi Tentang Apa Aja Yang Pasti Tidak Boleh Kita Sembarang Milih Wanita Gak Boleh Wanita Yang Kita Pilih Bukan Hanya Modal Cantik Modal Harta Enggak Harus Yang Bisa Menjaga Perasaan Kita Sebagai Pemimpin Yang Bisa Menghargai Kita Sebagai Pemimpin Yang Bisa Menjaga Wibawa Kita Sebagai Pemimpin Yang Bisa Menghargai Kita Sebagai Suaminya Menjaga Mulai Dari Kaki Sampai Kepala Nah Kalau Ada Wanita Yang Sanggup Menjaga Kita Seperti Itu Dan Suami Ini Pantas Untuk Dijaga Seperti Itu Maka Suami Ini Pasti Juga Akan Mengayomi Dan Mencintai Istrinya Itu Pasti Itu Itu Pasti Jadi Cari Wanita Yang Betul Bisa Dunia Bisa Akhirat Bisa Menjaga Kita Menjaga Nama Baik Menjaga Harga Diri Menjaga Harta Tapi Adakah Yang Seperti Itu Nah Kita Sementara Menyeleksi Seleksi Alam Itu Pasti Ada Ya Tau Benar Nggak Yang Mau Mendaftar Silahkan Pesan Baju Di Bang Suma Suki Pema Bersambisi Bercanda Bercanda Iya Tau Bagus Ini Candito Dimana Alhamdulillah Saya Di NTT Di Alhamdulillah Wasyukurillah Tadi Akandito Kupikir Sudah Seumuran Saya Tanya Temui Anak Anak Kecil Assalamualaikum Waalaikum Ya Lanar Waalaikum Ya Halil Kubur Janganlah Begitu Bang Saya Salam Baik Baik Saya Juga Jawab Baik Baik Itu Waalaikum Ya Lanar Lanjut Gurinda Gimana Bang Suma Sehat Ya Bang Suma Waalaikum Ya Halil Kubur Penghujat Ini Gurinda Iya Kristen Kan Panjar Namanya Belum Saya Belum Bilang Menghujat Gimana Enggak Kalau Kristen Itu Pasti Penghujat Penghujat Tuhan Alam Semesta Penghujat Yesus Saya Beda Saya Beda Bang Saya Beda Kenapa Beda Kenapa Beda Saya Tidak Menghujat Ya Mati Di Atas Di Salib Di Gantung Terkutu Itu Siapa Saya Tidak Menghujat Saya Pasti Anda Ingin Mengatakan Yesus Berarti Menghujat Anda Nuduh Yesus Mati Terkutu Itu Menghujat Gini Bukan Menuduh Faktanya Banyak Artinya Yesus Itu Memang Mati Kenapa Menghujat Mati Terkutu Jadi Jadi Terkutu Dia Iya Dia Terkutu Itu Anda Hujat Bukan Hujat Coba Apa Sebenarnya Yesus Terkutu Dosa Apa Yang Yesus Lakuni Sampai Terkutu Coba Kecuali Dia Tidak Disalib Lalu Saya Bilang Dia Disalib Itu Memang Dia Tidak Disalib Bukan Yesus Yang Disalib Siapa Bila Yang Disalib Orang Terkutu Siapa Bilang Yang Disalib Orang Terkutu Siapa Yang Bilang Ulangan 21 Nomor 22 23 Yang Bilang Paulus Juga Bilang Galatia 3 Nomor 13 Sebab Ada Tertulis Terkutu Orang Yang Digantung Di Atas Yesus Terkutu Kalian Jangan Yesus Terkutu Jangan Dulu Yesus Terkutu Fakta Sejarah 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 Nenek Mukipir Aku Tanya Apakah Menurut Saudara Yesus Itu Terkutuk Iya Betul Kenapa Berarti Anda Menghujat Yesus Siapa Yang Menghujat Tadi Anda Mengatakan Yesus Terkutuk Siapa Yang Menghujat Katanya Dia Mati Dia Terkutuk Karena 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 Kenapa Anda Memfitnah Yesus Bahwa Dia Terkutuk Kenapa Yang Memfitnah Yesus Itu Adalah Kitab Yang Menyatakan Dia Tidak Disalib Itu Tidak Kristen Kalau Bukan Penghujat Kitab Yang Menghujat Yesus Siapa Yang Menghujat Kitab Yang Mengatakan Yesus Terkutuk Kitab Kan Emang Iya Benar Kenapa Anda Membenarkan Kenapa Anda Memfitnah Yesus Terkutuk Kenapa Apa Salah Yesus Apa Salah Yesus Sampai Dia Terkutuk Menurut Anda Tidak Disalib Baru Saya Bilang Disalib Itu Menghujat Orang Disalib Itu Karena Dia Terkutuk Betul Iya Kenapa Sekarang Apa Kutukan Yesus Apa Kutukan Tuhan Kepada Yesus Sampai Dia Terkutuk Karena Dia Disalib Sampai Dia Disalib Kenapa Yang Mengutuk Disini Tuhan Atau Siapa Yang Menjadikan Dirinya Terkutuk Karena Dosa Dimana Dia Dimana Dia Menjadikan Dirinya Sebagai Kutuk Dimana Dimana Dalilnya Terlalu Banyak Eh Terlalu Banyak Mana Satu 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 Aku Menjadikan Diriku Kutuk Dimana Itu Memang Secara Eksplisit Tidak Ada Perkatan Makanya Kubilang Agamamu Itu Agama Yang Dilahirkan Dari Penghujatan Kepada Yesus Kepada Tuhan Agama Kristen Agama Penghujat Tuhan Agama Kristen Anti Yesus Asumsi Asumsi Sekarang Yang Mengutuk Yang Punya Kedudukan Untuk Mengutuk Siapa Tuhan Kan Ya Kenapa Sekarang Apa Alas Tuhan Mengutuk Yesus Karena Dia Menanggung Dosa Semua Manusia Alamak 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 Coba Kamu Tunjukkan Dalilnya Santai 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 Coba Kamu Tunjukkan Dalilnya Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Tuhan Mengutuk Orang Lain Karena Dosa Orang Lain Tunjukkan Kak Saya Tidak Membahas Agama Yahudi Loh Yesus Orang Yahudi Iya Tapi Kita Tidak Yahudi Makanya Bener Yang Saya Katakan Kristen Itu Agama Yang Menghujat Tuhan Dan Menghujat Yesus Itulah Kristen Mana Dalilnya Tuhan Yang Mengutuk Yesus Dia Ya Baca Di Yohanas Itu Injil Yohanas Dia Menjadi Kutu Karena Dia Menghapus Dosa Dunia Dia Memikul Dosa Dunia Dimana Dimana Konsepnya Yesus Memikul Dosa Dunia Dimana Dimana Saya Kasih Dalil Kamu Kamu Pasti Ngeyel Kasih Saya Dalil Kasih Saya Dalil Dimana Yesus Memikul Dosa Dunia Dimana Gini Asal Jangan Ngeyel Ya Kalau Saya Kasih Data Kamu Jangan Ngeyel Ya Yes Oke Baik Baik Ya Jadi Teman Dengar Yang Pernyataan Si Bang Suma Dia Tidak Akan Ngeyel Kalau Saya Kasih Dari Oke Melihat Ini Kejujuran Bang Suma Ini Yohana Satu Ayat 29 Yohana Satu Ayat 29 Itu Justru Hujatan Pengarang Kitabmu Mengatakan Anak Manusia Sebagai Anak Binatang Ini Itu Analogi Kamu Harus Bedakan Mana Itu Bukan Dia Menatakan Hujatan Pengarang Bibal Mengatakan Anak Maria Sebagai Anak Binatang Sekarang Tanya Sama Yesus Itu Saya Kasih Data Itu Pengakuan Itu Pengakuan Yesus Itu Pengakuan Yesus Itu Pengakuan Yesus Itu Perkataan Yohanes Murid Yang Paling Dekat Dengan Dia Yohanes Yohanes Siapa Yang Mengatakan Begitu Yohanes Siapa Lagi Yohanes Murid Yesus Yohanes Murid Yesus Yohanes Murid Yesus Mengatakan Kalau Yesus Itu Adalah Anak Domba Betul Lihatlah Anak Domba Itu Merujuk Kepada Perjanjian Lama Dimana Anak Domba Sering Dikobankan Saya Jangan Ajarin Saya Kalau Tentang Data Berarti Yohanes Berarti Yohanes Menuduh Berarti Yohanes Menuduh Yesus Itu Anak Domba Bukan Bukan Menuduh Itu Dia Menganalogikan Karena Konsep Pengurbanan Itu Anak Domba Kutanya Dulu Pakai Logika Menurut Elohim Yesus Itu Anak Apa Menurut Elohim Yesus Itu Banyak Predikatnya Anak Domba Allah Anak Allah Yang Saya Tanya Menurut Elohim Yesus Itu Siapa Banyak Ada Anak Allah Ada Anak Domba Dimana Tuhan Pernah Mengatakan Yesus Anak Domba Dimana Pernah Ada Tertulis Elohim Mengatakan Yesus Anak Domba Dimana Dimana Begini Bang Jadi Dengarkan Menurut Elohim Yesus Itu Adalah Anak Elohim Anak 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 Berarti Menurut Menurut Kristen Yesus Itu Anak Binatang Anak Domba Bukan Menurut Kristen Mana Yang Betul Mana Yang Betul Elohim Semua Betul Semua Betul Semua Betul Apa Yang Salah Oke Betul Dia Anak Allah Dia Juga Disebut Dengan Anak Domba Allah Karena Dia Yang Menggantikan Ini Konsep Korban Dalam Perjanjian Lama Anda Harus Pahami Dulu Binatang Binatang Kan Ya Konteks Korban Dalam Binatang Binatang Benatang Perjanjian Lama Itu adalah Gambaran Dimana Pengorbanan Yesus Yang akan Datang Yang telah Dibuatkan Oleh Berenang Binatang Benatang Benatang Betul Dimana Konsepnya Menebus Dosa Dengan Darah Manusia Itu Konsep Dari Allah Dimana Tunjukkan Dalilnya Tunjukkan Dalilnya Di perjanjian Lama Nebus Dosa Dengan Darah Manusia Gini Binatang Itu adalah Gambaran Bos Q Ya Nah Syarat Syarat Untuk Menjadi Korban Adalah Tidak Bercelah Dan Tidak Ada Celah Nah Pertanyaan Saya Dimana Manusia Yang Tidak Ada Celah Dimana Selain Kenapa Kamu Harus Mengorbankan Manusia Siapa Yang Ajarin Iya Ada Darah Yang Ditumpahkan Darah 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 Hewan Ya Tadi Tadinya Gambaran Itu Adalah Darah Binatang Yang Kemudian Itu Adalah Merupakan Pengenapannya Korban Yang Serpurna Adalah Korban Yesus Kristus Dimana Siapa Yang Ajarkan Siapa Yang Ajarkan Korban Manusia Siapa Yang Ajarkan Siapa Ia dong Ia dong Imamat 1 Imamat 1 Nomor 2 Ajarkanlah Kepada Orang Yahudi Apabila Ia ingin Berkorban Maka Korbankanlah Hewan Ternak Kambing Domba Sampi Lembu Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 34 Bahwa Setiap Kaum Beri Perintah Hukum Hukum Syariah Korban Dengan Hewan Ternak Domba Kambing Sampi Lembu Sama Nah Yahudi Juga Begitu Imamat 1 Nomor 2 Sekarang Kristen Korbannya Manusia Itu Ilmu Dari Mana Jawab Itu Adalah Gambaran Itu Gambaran 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 Itu Ilmu Dari Mana Alat Tidak Mengendaki Untuk Darah Binatang Cuma Dia Sedang Mempersiapkan Anaknya Yang Cunda Untuk Menjadi Menorbankan Yang Ngajarin Anda Siapa Yang Ngajarin Anda Itu Siapa Yang Mengajarin Anda Mengorbankan Darah Manusia Itu Siapa Yang Mengajarkan Korban Manusia Itu Siapa Yang Mengajarkan Anda Korban Manusia Itu Siapa Kamu Ke gereja Jilat Tanganmu Supaya Kau Bisa Waras Wajib Diskusi Sama Orang Polol Bodong Menjawab Orang Bahlul Orang Bahlul Kaya Kau Ngapain Diskusi Dengan Tolol Mending Saya Diskusi Sama Biawak Daripada Orang Gila Kau Turun 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 Kau Kegerejaan Cium Pantat Pendeta Biar Kau Waras Capek Saya Bersepuluh Bersepuluh Karena Capek Saya Ngajarin Kau Pertanyaan Saya Kok Gak Jawab Saya Tanya Siapa Mengajarkan Anda Korbannya Korban Darah Manusia Apa Jawabannya Cukup 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 Gak perlu Berlama-lama Sama orang Bodoh Kalau Kalau Anda Kalau Anda Benar Jawabannya Tentu Anda Bisa Yang Ajarkan Adalah Allah Elohim Dalilnya Ini Itu Baru Top Ini Kau Cuma Nyebrang Keajaran Pagan Siapa Yang Mau Ikutin Itu Siapa Yang Mau Ikutin Agama Pagan Mendengarkan Cukup Bagi Netizen Mendengarkan Begitu Ditanya Tentang Itu Satu Hal Yang Sangat Prinsip Dalam Keyakinan Anda Anda Tidak Mampu Menjawab Ketika Kemudian Ada Pertanyaan Kepada Sudara Bahwa Kenapa Yesus Harus Anda Imani Terkutuk Kenapa Dia harus Anda Fitnah Terkutuk Karena Dosa-dosa Dimana Dalilnya Tuhan Menghapus Dosa Manusia Dengan Membunuh Dan Mengutuk Hambanya Yang Suci Mana Dalilnya Anda Tidak Bisa Nunjukkan Yaudah Cukup Daripada Anda Semakin Malu Mending Ke Gereja Jolok Pantat Pendeta Jilat Tangan Mudah Mudahan Dengan Begitu Kamu Bisa Sadar Oh Ternyata Selama Ini Saya Dibodohin Ya Ya Selama Ini Saya Nyembah Yesus Korbankan Yesus Mengutuk Yesus Apa Dasarnya Ya Oh Ternyata Dasarnya Cuman Karena Ingin Dipungut Perpuluhan Nih Silahkan Mau Nunggu Aten Dulu Atau Gimana Nih Mungkin Saya Mau Bernarasi Sedikit Mumpung Ada Di Komal Ini Dan Banyak Penonton Mungkin Termasuk Juga Saya Ingin Memberitahukan Kepada Teman-teman Muslim Di Mesiyah Di 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 Sud Hazard Menjawab Terdokumentasi Menggunakan Literasi Teman-teman Bisa Mendapatkan Jawaban-jawaban Dari Pertanyaan-pertanyaan Yang Ada ke Kami Ini Adalah Website Para Apologet Ya Bang Ardiansah Juga Sudah Menjadi Penulis Disitu Jadi Bang Ardiansah Bisa Mengisi Kapanpun Ketika Dia Punya Waktu Dan Kemaren Saya Bercerita Tentang Pengalaman berdiskusi dengan salah satu pendeta bernama Christian Apologi, dan dia masuk ke koma saya dengan mengajukan satu pertanyaan katanya Nabi Muhammad Ummi dalam surah Al-Araf ayat 157 tapi kenapa dalam surah Al-Bayinah ayat kedua Nabi Muhammad itu bisa membaca dengan dalilnya dan Alhamdulillah saya sudah mendokumentasikannya di messiah.org, mungkin saya spill dulu kepada teman-teman biar nanti bisa mengambil literasinya karena saya mengutip literasi dari kitab Al-Qurutubi untuk menjawab ini saya kasih panduan sedikit izin teman-teman ya, izin Bang Ardiansa dan Bang Zuma ya untuk menampilkan literasinya biar teman-teman bisa ini nanti promo ini Youtubeku ya nanti, oh iya teman-teman insya Allah saya lupa taruh di komunitas teman-teman silahkan saya kasih panduan pertama untuk melihatnya buka di google itu messiah.org sebentar ya saya izin, ini teman-teman kalau ingin dapatkan literasinya ada disini ya nah, buka messiah.org maka akan ada tampilan seperti ini lalu teman-teman akan bertemu dengan menu disini menjawab syubhat klik di menjawab syubhat lalu disini syubhat tentang Al-Quran tentang surah Al-Bayna di klik ketika teman-teman mengklik akan bertemu dengan menjawab surah Al-Bayna nah, di klik menjawab surah Al-Bayna disini sudah jelas disini saya tampilkan menjawab surah Al-Bayna menjawab pertanyaan pendeta Nami katanya Umi tapi kok bisa baca dalam surah Al-Bayna nah, dan disini pun videonya ditampilkan potongan pertanyaan dari pendeta tersebut di website ini ditampilkan videonya ya disini ditampilkan video pertanyaan pendeta hanya singkat saja pertanyaannya yang penting bukti kalau memang ada pertanyaan seperti itu nah, disini saya jelaskan bahwa di video yang telah saya potong tersebut teman-teman bisa lihat lanjutannya di Youtube Messiah Ex-Uni Rifat atau Rifat MOW nah, pertanyaan disini dia mau membenturkan antara surah Al-A'raf ayat 157 bahwa Nabi adalah bersifat Umi tapi tiba-tiba dalam surah Al-Bayna Nabi itu bisa membaca maka saya mengutip literasi dari kitab Imam Al-Qurtubi jilid ke-20 halaman 612 disini dijelaskan bahwa ya, teman-teman bisa tahu disini bahwa maksudnya ya telu dari kata tala ya telu tilawah artinya itu melantunkan ya, artinya melantunkan ya, bukan berarti membaca tekstur tulis begitu nah, disini kita akan mendapatkan jawabannya ya, ini dia kata kata ya telu kata ya telu berasal dari kata tala ya telu tilawah nah, ini literasinya langsung saya tuliskan bahwa ini ada dalam kitab Al-Qurtubi jadi teman-teman bisa kalau misalkannya sewaktu-waktu terjadi perdiskusian antara teman-teman muslim dengan teman-teman kristiani cepat-cepat lari ke website Uniriva disitu sudah ada literasinya yang langsung saya fotokan langsung saya fotokan dan bisa kalian melihat disitu secara komprehensif dan datanya itu saya ambil langsung dan saya berikan footnotenya mungkin itu Bang Ardian Sah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman muslim yang selama ini mungkin geregetan dengan pertanyaan bodoh para pendeta dan juga pertanyaan bodoh para umat Kristen dan juga disitu yang sering menulis ada Alfi diantaranya Alfi sudah banyak sekali menulis dan Masya Allah luar biasa saya kasih contoh tulisan dari Alfi Alfi memang ada keterbatasan dalam public speaking tapi Alfi bisa menjawantahkan keilmuannya ditulis-menulis ini disini tentang menjawab tuduhan bahwa penulis Al-Quran tidak jelas kita klik disini maka teman-teman akan mendapatkan jawaban dari Alfi nah disini Alfi juga akan menunjukkan video dan foto-foto tentang tuduhan di TikTok lalu nanti Alfi akan menuliskan disini dalam buku The History of the Quranic Text Alfi menunjukkan literasinya jadi literasinya itu di foto langsung disini jelas pada halaman 72 73 dijelaskan begini disini Alfi menunjukkan penjelasannya bahkan Masya Allah ya Masya Allah disini kami berusaha se-akademis mungkin ya se-akademis mungkin artinya kami bawa literasi dalam menjawab website ini diupayakan se-akademis mungkin ya terima kasih itu aja mungkin dilanjut Bang Ardiansah kalau kita tunggu Kristen saya lebih oh iya jangan lupa teman-teman di Youtube Dulkifri M. Abad di Youtube teman-teman yang sedang live saat sekarang ini Bang Ardiansah itu punya Youtube namanya adalah Ardiansah ya ini saya tunjukin dulu Bang Ardi Bang Ardi eh Bang Ardi ya teman-teman silahkan di subscribe karena Bang Ardiansah juga punya kapasitas menjawab dengan caranya yang berbeda mungkin dengan kami tetapi tetap saja ini sangat sangat bisa mengukuhkan menguatkan kami kita para apologet dalam saling menjawab dimana Bang Zuma memiliki metode berbeda saya memiliki metode berbeda tapi saling melengkapi bukan saling menista dan saling menghantam ya contoh ini ini adalah Youtube-nya Bang Ardiansah namanya Bang Ardi eh silahkan teman-teman di subscribe ya saya belum subscribe nih saya subscribe teman-teman disini Bang Ardiansah akan menampilkan diskusi-diskusi Bang Zuma dan teman-teman akan semakin banyak lagi mendapatkan jawaban-jawaban dari fitnah keji para kaum salibis nah ya ini upaya kita untuk menyerami olaman sosial media platform apapun platform TikTok Youtube kemudian website untuk menyuarakan ya selanjut enggak ada musik itu Bang oh iya musiknya yang kecilin yang musik yang lang Youtube soalnya yang kecilin-kecilin lagi iya kecilin-kecilin oke klik link yang ada di bio saya teman-teman kalau bingung nyari di Youtube teman-teman bisa klik apa biografi di TikTok ini di bio itu ada link Youtube tuh langsung di klik gitu aja atau kalau langsung mau kelari ke Youtube bisa ngetiknya adalah at Bang Ardi official gitu kasih at Bang Ardi official gandeng semua tuh Ardinya pakai Y bukan pakai I gitu ya teman-teman lanjut mohon maaf ganggu waktunya lanjut komitoy komitoy menjelang Bang Suma selesai dari sholat saya mau memberikan kajian tentang soteriologi teman-teman ini hal yang ada juga di messiah.org di bab perbandingan agama nanti ada disitu ilmu islamologi definisinya apa teologi kristologi dan juga soteriologi nah soteriologi adalah sebuah kajian dari kata soterio atau soterios atau bahasa Yunaninya itu artinya adalah keselamatan ya logos ilmu jadi soteriologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan dan tahukah teman-teman fakta menarik tentang soteriologi ini dalam iman kristiani terjadi sangat banyak sekali perdebatan diantaranya adalah soteriologi perspektif universalisme nah gereja yang menganut soteriologi universalisme ini termasuk katolik ketika ada konsili fatikan kedua dimana menurut mereka keselamatan itu dimiliki oleh seluruh manusia pada saatnya Tuhan mereka akan menyelamatkan seluruh manusia apapun agamanya nah kemudian ajaran ini juga dianut oleh Kristen Progressive pendeta Brian yang berhenti menjadi pendeta kemudian menjadi konten kreator teman-teman bisa tahu ya dia menganut paham soteriologi universalisme nah artinya dia percaya bahwa Tuhan mereka akan menyelamatkan seluruh manusia tanpa memikirkan apa agamanya yang kedua adalah Calvinisme Calvinisme ini dianut oleh pendeta Esra Sauru dan juga Pak Budi Asali dimana dia percaya bahwa Tuhan itu punya hak otoritas untuk memilih siapa saja yang diselamatkan artinya Tuhan pilih-pilih gak peduli tidak ada syarat suka-suka Tuhan Tuhan memilih penjahat seperti memilih Paulus Tuhan memilih pesundal untuk dipilih Terserah Tuhan Tuhan tidak memilih Pak Gus Dur dan Mahatma Gandhi yang baik dan mendapatkan Piala Nobel pun itu urusan Tuhan jadi Tuhan ini tidak memiliki syarat kamu berbuat baik karena perbuatan baik tidak menjadi asbab karena dalam internal mereka sendiri pun masih berdebat bahwa seolah-olah Tuhan sangat pemilih dan pilih-pilih dan Tuhan kayak suka-suka dia gitu kan nah kalau Armenian Armenian itu lebih mengatakan bahwa Tuhan itu memilih berdasarkan manusianya mau atau tidak dipilih nah lebih make sense ya lebih make sense yang Armenian kalau menurut saya sendiri gitu karena kalau Pak Budi Asali dan Pak Pendeta Esra Sauru menggunakan paham Calvinis Calvinisme ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mahakasih ke seluruh alam beda dengan Islam yang konsep selamatannya jelas bahwa Allah itu bukan berdasarkan amalan kita selamat tetapi berdasarkan rahmat Allah dan amalan suaranya kok berubah nih suaranya berubah oh iya tadi katanya tadi katanya terlalu deket nah jadi ini yang akan saya bahas beberapa mungkin tiga hari ke depan di koma saya ataupun di Youtube soteriologi ini bab yang banyak menimbulkan perdebatan di kalangan Kristen sendiri nah di dalam Islam pernah terjadi diskusi antara wasil bin otok dengan sahabat Hasan Basri ketika wasil bin otok bertanya para pelaku perbuatan besar itu masuk karena apa kafirkah atau masih disebut orang beriman konsekuensinya kan apakah mereka masuk surga atau mereka padahal dalam banyak sekali hadis Rasulullah meriwayatkan bahwasannya Allah mengampuni semua dosa kecuali musyrik makanya setiap umat Islam itu walaupun berdosa banyak tetap masuk surga pada akhirnya tetapi ingat kalau dosanya banyak maka tentu dia akan bertanggung jawab dulu ini bentuk keadilan Allah makanya kita tidak gampang tidak menggampangkan dosa besar dan dosa kecil dalil-dalil ini ada di dalam mesia.org bab soteriologi perbandingan antara keselamatan perspektif Kristen dan juga Islam akan saya tuliskan literaturnya menggunakan jurnal dan juga literasi dari kalangan Kristen sendiri dan juga literasi Islam saya gunakan jurnal-jurnal dan saya gunakan buku-buku yang ada karena saya mau kita betul-betul akademis dalam website ini nah mungkin itu saja Bang Zuma monitor sudah hadir biar kita kasih ke Bang Zuma lagi teman-teman belum kita siapa dulu Bang Adiasa silahkan enggak lanjut aja ini enggak apa-apa kita kasih kesempatan dulu Bang Zura halo Muslim atau Kristen Bang Zura halo monitor Bang Zura Riz Zura Riz Muslim atau Kristen Bang hah oke dalam hitungan ke 3.000 Anda akan kita keluarkan kalau enggak bersuara ya 3.000 udah Bang Arman Muslim atau Kristen Bang Arman yang naik kok om bisu semua ini gimana nih Bang Arman oke saya turunkan ya lanjut nih ya teman-teman kalau pun ingin membahas tentang soteriologi ini saya ingin mendiskuskannya dengan para pendeta nanti insya Allah saya akan coba untuk menghadirkan Pak Pendeta Budi Asali karena dia salah satu pengadut Calvinis dan dia sama dengan Nesra Soru ya pertanyaan yang muncul dari berdebat internal mereka sendiri saya juga pernah rekam bagaimana Pak Pendeta Budi Asali mempertanyakan kepada orang-orang Armenian apakah ketika Yesus memberikan keselamatan kepada orang Kristen itu kekal tidak keselamatannya artinya keselamatannya bisa diambil tidak nah konsekuensinya ada dua teman-teman kalau menurut orang Calvinis keselamatan yang diberikan Yesus kepada orang Kristen itu tidak akan pernah berpindah kepada siapapun contoh Bang Ardiansah dibaptis dalam ajaran Calvinis maka otomatis dia telah dipilih menjadi orang yang diselamatkan oleh Yesus dia tidak bisa menolak itu Bang Ardiansah menurut orang Calvinis akan dijaga oleh Tuhannya tidak akan pernah berbuat jahat sama sekali dan itu tidak make sense karena faktanya tidak ada satu pun umat Kristen yang tidak akan pernah berbuat jahat sama sekali upah dosa adalah maut ya tidak ada dosa besar dosa kecil sementara upah dosa adalah maut dan bertentangan kemudian dengan doktrin karena doktrinnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa nah yang kedua adalah konsekuensinya kalau Calvinis ini dipahami oleh Pak Pendeta Esraseru dan Pak Budi Asali maka kemudian ketika Bang Ardiansah dibaptis dan dipilih menjadi Kristen Calvinis walaupun dia berbuat dosa apapun dia tetap selamat karena keselamatan tidak bisa dipindahkan nah mengerikan sekali ya Calvinis ini agak sedikit gering-geri sedap ini pertama konsekuensinya Tuhan pilih-pilih suka-suka dia yang kedua Tuhan tetap akan memasukkan dimute itu dimute brother di kick ini Bang Zuma nanti kena apa ini tolong ya kalau yang ada musik di sampingnya jangan naik karena ini dilivekan di Youtube-nya Bang Zuma dan di Youtube teman-teman muslim kalau ada musik nanti mereka terganggu nanti Youtubenya jadi inilah kenapa saya katakan kita bisa mengupas tuntas ajaran umat Kristiani yang memiliki konsekuensi logik bahwa pada akhirnya Tuhan akan terlista dengan sendirinya dimana Tuhan dalil-dalilnya memang ada seperti aku yang memilih engkau jadi kalau dalam Calvinis kalau seandainya Bang Ardiansah saya Bang Zuma tidak menjadi Kristen itu bukan salah kita tapi salah Tuhannya karena Tuhannya tidak milih begitu kalau Armenian masih mending dia masih memiliki sudut pandang bahwa keselamatan itu tergantung nanti manusianya mau tidak dipilih bukan berarti saya mau menyamakan dengan Islam karena dalam Islam sendiri memang Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri jadi kita yang memilih tidak ada kesalahan Tuhan bukan Tuhan yang apa namanya bukan Tuhan yang dengan kejamnya oh yaudah saya tidak suka dengan orang ini masuk ke neraka oh saya sudah tidak suka saya suka dengan orang ini masuk ke surga bukan tetapi kita kita diberikan hak pilih makanya Rasulullah salallahu salam dalam liwai hadis mengatakan umatku akan dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau ya Rasulullah salallahu salam mengatakan hal itu dalam hadis liwai imam Bukhari jadi Rasulullah salallahu salam menjamin bahkan ada jaminan 60 ribu apa 600 ribu umat Nabi Muhammad yang dipastikan masuk surga tanpa hisap nah jadi masuk surga itu juga ada beda ya dihisap tanpa hisap dan juga disiksa dulu nah tetapi dengan syafaat dari Nabi Muhammad salallahu salam setiap yang mengaku Allah adalah Tuhan Rasulullah Muhammad adalah Nabi dan tidak menginggari hari itu tidak musyrik tapi melakukan dosa dosa-dosa yang akan ditebus nanti di neraka Jahanam pasti tetap ujung-ujungnya di surga Allah tapi pertanyaannya apakah Yesus yang adalah juru selamat yang telah mati di tiang salib mampu mengeluarkan manusia yang sudah masuk neraka dari neraka tidak bisa bahkan menghujat rakudus pun Yesus tidak mampu tebus itu jadi kalau secara otoritas lebih tinggi otoritas lebih Muhammad ketimbang Yesus sendiri Nabi Muhammad diberikan oleh Allah hak otoritas mengeluarkan manusia dari neraka tapi Yesus tidak mampu jangankan mengeluarkan orang dari neraka meletakkan siapa yang duduk di kanan dan di kirinya Yesus tidak mampu di surga jadi kalau kita bandingkan Tuhan yang umat Kristen dengan Nabi kita Muhammad salam mohon maaf berdasarkan literasi ini tidak ada apa-apanya Yesus dibandingkan Nabi Muhammad salam bahkan mohon maaf saya pernah membandingkan saya tidak tidak mau membandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad saya bandingkan dengan Bang Zuma saya jatuh dengan Ardiansah bandingkan dengan Ardiansah pertama Ardiansah masih normal sebagai manusia dia punya anak punya istri Yesus Bang Ardiansah bahkan dia menjadi pengajar dosen Yesus diterima gak jadi pengajar ditolak Bang Ardiansah punya komunitas yang disebut dengan APII bahkan dia menjadi salah satu orang yang ada di strukturnya Yesus 12 murid aja dia pilih 2 orang berkhianat dia tidak mampu mengatur makanya dia naik ke surga karena dia bilang masih banyak yang ingin aku sampaikan tapi kalian tidak sanggup muridnya tidak sanggup atau Yesus tidak sanggup membina muridnya karena dua orang antaranya pemberontak bandingkan keberhasilan seorang manusia sempurna antara Ardiansah dengan Yesus saja saya bisa bandingkan bahkan lebih tinggi derajatnya Ardiansah kalau kita bandingkan ini mohon maaf saya tidak menghina Tuhan yang umat Kristiani saya hanya membandingkan kesempurnaan manusia bahkan orang yang ada di hadapan saya Bang Tuma Ardiansah dan Kang Dito itu bahkan lebih sempurna menjalankan sifatnya sebagai manusia dibandingkan Yesus sendiri contoh Ardiansah Bang Ardiansah pernah gak gitu mau pergi ke tempat enak-enak itu gak ngajak ibunya ditinggalin gitu aja pernah gak begitu nah Yesus saja ke surga gak membawa ibunya nah ini artinya apa bahkan kita manusia biasa lebih memuliakan orang tua kita ketimbang Tuhan umat Kristiani ini adalah cara berpikir komparasi apple to apple maka selama ini kalau saya membandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad Yesus dalam perspektif Kristen ya itu saya merasa terhina kenapa Nabi Muhammad itu sangat sempurna sekali akhlaknya dan sementara Yesus kalau kita baca sangat temperamen mudah sekali mengutuk pohon arah yang gak salah dikutuk Nabi Muhammad bahkan mengatakan aku datang tidak untuk melaknat tapi aku datang untuk menjadi rahmatan di alamin wow keren banget kan Nabi kita jadi saya agak terhina kalau seandainya Nabi saya dibandingkan oleh Tuhan yang umat Kristen tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Isa sungguh tak terbandingkan karena dalam Al-Quran sendiri antara Nabi itu ya mereka tidak perlu dibandingkan ya tidak perlu dibandingkan karena mereka memiliki kelebihan satu sama lain kita mengimani bahwa Nabi Isa juga adalah Nabi begitu teman-teman ya Nabi Muhammad salam dengan Nabi Musa minimal punya pengikut yang banyak dan juga mampu mengalahkan orang-orang jahat Yesus pengikut hanya 12 orang duanya berkhianat itu pun dia yang pilih gitu ya silahkan teman-teman Kristiani yang ingin membantah argumen saya sebelum Bang Zuma datang karena saya juga mau melaksanakan ibadah sholat duhur disini kita bergantian disini sudah ada Ukti Natali juga dan Bunda Rahma Bang Kang Lito dan juga Bang Adiansa mungkin begitu saja dari saya terima kasih oke terima kasih Masya Allah ini ada Ukti Natali Assalamualaikum Ukti Natali Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Natali cantik Ukti Natali dimana itu kok rame itu lagi di rumahnya Mu'alat yang huwani Masya Allah Assalamualaikum suaminya Waalaikumsalam saya suaminya iya yang jawab salam yang suaminya aja iya Bang Arji izin izin naikin kok ini kok loe Muhammad loe oke oke sebentar sebentar aku cek ya aku cek ya mana mana Muhammad loe ada ada itu oh ya udah 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 naik ya dia katanya ini Bang Arji ikut debat biar tambah seru bang ini bang loe mana udah dinaikin kok gak ada ya oh ini nih nih udah udah oke bang Frans ditahan dulu aduh aduh bang Frans dari Kristen atau Muslim tangan dulu bang Frans bang Frans tangan dulu ya iya jya 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 ya kok masuk mantener ini tok Muhammad loe nya pastikan tidak ada musik di samping ya biar gak ke distrac youtube-youtube teman-teman yang sedang live tapi ada musik masuk ke dalam ini oh ya gak apa-apa nanti kalau sudah down sudah tidak ada musik Silahkan Ya silahkan dinaikkan Datanya suruh matiin aja Ukti Natali Biar gak ada yang telepon Dikirain serius loh Bang Ardi Iya kan biar gak ada yang telepon kan Bener gak? Bener Tapi juga konsekuensinya Keluar dari TikTok juga Karena gak ada sinyal Eh Ukti Natali Ntar kalau live Dipromoin Youtubeku dong Ya Oh udah ada Youtubenya Bang Ardi Udah Alhamdulillah Alhamdulillah ada Namanya At Bang Ardi Official Iya Bang Ardi gitu doang Yaudah DM aja lah Bang Ardi Oke TADM Siap Lanjut Nomor WA nya Mau ditanyain sama suaminya Suamiku minta nomornya Bang Ardi gak tau Pengen diajarin apa dia Oh yaudah Iya TADM Iya Nomor WA itu suamiku gak minta loh Bang Bukan aku Iya 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 Tau Iya Iya TADM nanti Nih Kom Komuh Hamad lo nya udah minta permintaan itu Bang Ardi Oke Siap Bentar Aku Naikin ya Naikin ya Wah itu sudah debat Dia nyimak dulu lah Udah-udah 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 Udah Ya Alhamdulillah ada masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbah Muhammad Masya Allah Saya baru diajak sama Mbak Natali Untuk gabung katanya Kalau sehari-hari sih saya ini Di Tengah Muslim Inspiration Sekolah Mu'alaf Indonesia Masya Allah Masya Allah ya wajahnya Wajahnya mirip orang Padang ya Chinese Chinese cuman ada Ada darah Bukan Padang ya Saya pernah lihat Kalau lu ini di Youtube ya Beberapa waktu lalu itu sempat ada di Youtube Youtubenya teman-teman Mu'alaf dan juga Para Apologet ya Nah mungkin karena berhubung sudah ada disini nih Mungkin bisa berbagi dengan kita Apa Apa kesan-kesannya Melihat diskusi identitas agama Atau mungkin Menurut kau lu sendiri nih Pernah gak berhadapan dengan pendeta Kucluk Atau ya Berbagi informasi aja mungkin Terkait tentang debat-debat di Offline dan online Silahkan kau Jadi sebenarnya saya sudah sering lihat Uni Jadi sebenarnya saya sudah sering lihat Uni Ini digedein dong Komuhamatnya Biar teman-teman bantu follow Biar bisa on cam Oke Sudah-sudah saya gedein Silahkan Jadi saya itu sudah sering lihat Bang Usma juga lihat Karena kemarin saya juga sudah diminta untuk Mulai cerama Dengan ini ya Apa Debat dengan pendeta Cuman saya masih malu-malu kucing lah Soalnya masih amatiran Gak gitu Kalau saya sering melihat debatnya Bang Usma Terus Debatnya Uni ya Bang Zuma Bang Zuma ya Sorry Bang Zuma Iya ya Terus Uni Ripa Juga saya sering melihat Yoh pintar-pintar gitu Luar biasa cerdas Saya masih jauh di bawahnya gitu Cuman keseharian saya memang Nanganin mualaf Dan juga Anak-anak terlantar juga Walaupun gak banyak Juga Apa ya Anak saya semuanya didakwah Jadi yang Insya Allah Nah itu sudah punya rumah Quran Yang kedua itu Ngurus kuda Kebetulan saya punya kuda Yang saya dedikasikan gratis Untuk penghafal Quran dan Apa Kuda 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 Dimana itu Lokasinya Akhi Di Poris Poris Tanggerang Gak maksudnya daerah Tanggerang ya Itu Berarti untuk latihan berkuda Itu Berapa biaya yang Apa biasanya Teman-teman ini Karena dari komunitas Perempuan Muslimah Dan juga Baik Yang Ikhwan dan juga Akhwan itu tertarik Untuk berlatih kuda Atau belajar kuda Mungkin Bisa dipromosi Eh dipromosi Bisa disampaikan nih Kalau yang ingin berlatih kuda Kemana Gitu Silahkan Aki Ini Kamera Saya gak Kameranya gak Disini gimana Belum 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 Dan Muhammad Jangan lupa di follow Teman-teman 1,4 orang ini Please Antum semua Mungkin lebih banyak Muslim disini Mohon di follow Akun beliau Biar bisa Beliau itu Buka camp ya Jadi nanti Seandainya beliau Punya usaha Yang Bermanfaat Untuk umat Tidak apa-apa Kita ketahui sekarang ini Jadi yang mau ke tanggerang Misalkannya Ingin belajar berkuda Entah itu di Pengur biaya atau tidak Kita dengarkan sekarang ini Jadi apapun usaha beliau Apapun yang beliau Upayakan untuk umat Atau untuk dirinya sendiri Lebih baik kita membantu Bersama-sama Begitu Ya Aki Mungkin Saya tertarik Dengan yang Rutinitas saat ini Itu apa Selain Mungkin berdakwah Tipis-tipis Mungkin di offline Diskusi-diskusi Tipis-tipis Itu apa Yang kegiatan Rutinitasnya Saat ini Saya itu Founder dari Tionghoa Muslim Inspiration Masya Allah Oke Tionghoa Muslim Berarti ini komunitas Khusus hanya untuk Orang-orang mu'alaf Dari kalangan Tionghoa Betul? Bukan khusus Tapi menekankan Jadi saya dakwah kabila Terarti Tidak menutup Yang di luar Tionghoa Itu untuk masuk Dan Sekolah mu'alaf Di Semarang Cabang Semarang Itu sudah ada Sekolah mu'alaf Itu murid tetapnya 80 orang Itu Mayoritas Free Bumi Jadi bukan keturunan Mayoritas Free Bumi Oke Jadi teman-teman Yang mu'alaf Yang ingin menggali ilmu Daerah wilayah Semarang Ataupun dari kota lain Yang ingin berkunjung Mungkin ada Tinggal dari kota lain Itu bisa tidak Menginap disitu Ada tempat penginapannya Atau ada kos-kosannya Atau ada asramanya Sementara Kalau Semarang Belum bisa Karena kami cuman Sewa ruang Kepetak Karena Berhubungan dengan Lagunya Ya dana-dana itu Karena kami Dana-dana Gitu Ya insya Allah Dan harus kami Biayain dari pendidikannya Juga Dan semuanya Termasuk juga Mereka Kami kasih sembako Tiap bulan Karena Insya Allah Organisasi Pemurtatan Di sana Dengan Ini ya Dikasih Sembako lah Jadi kami Mau gak mau Harus jaga iman mereka Juga Dapurnya juga Kalau Tetapnya itu Lebih dari 80 Kalau untuk Jakarta sendiri Saya Radio di mie dulu Radio Radio di mie dulu Saya nih Ngelatih Berkuda Dan memana Saya dibawa Pondasi Juga dibawa Pani Saya punya 5 kuda Yaitu Dikhususkan Untuk HBA Houseback Archery Allah Allah Akbar Kok Muhammad Kok Muhammad Loi Panggilan Akrabnya Apa ya Dari kita Karena Kok Loi Oke Kok Loi Kok Loi Benar gak Kok Loi Kejaan nama itu Kok Loi Kok Loi Oke Kok Loi Kalau ada yang ingin Berlatih kuda Di tempat Kok Kolo Itu Untuk saya pribadi Misalnya itu Dikenai biaya berapa Saya itu Tidak pernah berpikir Tentang uang Dan sampai detik ini Saya itu Dulukan da'wah Dan Allah Cuman Kalau misalnya Mau infak Satu orang Itu 50 ribu Itu untuk Allah Untuk Belajar Kalau gak ada pun Gak usah Tetapi Kalau dia Aktifis da'wah Atau dia Apa namanya Penghafal Quran Atau Pondok pesantren Free 100% Saya berarti free dong Free Allahu akbar Insya Allah Kok Loi itu Waktu latihan berkudanya Kapan Waktu latihan berkudanya Tergantung yang mau latihan Karena saya juga Anak gue ada empat Terus Istri saya juga bisa ngelatih Anak saya bisa ngelatih Sama-sama istrinya Kolo aja Kolo aja Koko Tapi kalau free Nanti Uni Riva Ini loh Kudanya capek Dinaikin Uni Riva Gak mau berhenti-berhenti kok Eh Enggak Ini Ini Koko Kolo Koko Halo Saya ada pengalaman Ini naik Naik kuda gratis juga Gitu kan Di daerah sekitar Jawa Tengah Itu kan Pas waktu saya naik Memang gratis Aku tanya Pak ini kenapa gratis Kudanya Iya bang Gratis soalnya Apa namanya Ini bukan kuda Keledai Oh kampret Gue pikir kuda Keledai Kuda lebih mahal dari kuda Kuda lebih mahal justru Tapi Tapi insyaallah Kolo aja Kalau untuk menghubungi Kolo aja sendiri Koko lo sendiri Kalau saya betul-betul ingin Karena insyaallah Saya akan Di Jakarta Dalam waktu dekat Saya juga Stay apa Untuk sementara Itu ada di Bintaro Mungkin saya bisa berlatih Ke tempatnya Kolo aja Itu Bisa gak Saya menghubungi luat mana Wakti Natalia aja ya Nanti ya Di nomor saya aja 0838 Jangan-jangan-jangan Jangan disebutin disini Kalau nanti pertama Kena band di tiktok Yang kedua Nanti dengan Ukti Natalia aja ya Karena insyaallah Saya memang betul Ingin serius Ini sebenarnya mimpi saya Ya Allah Mimpi saya Masya Allah Naik lagi unik Unik Dilaporkan Iya dilaporin sama orang gitu Bukan-bukan Bukan Ada yang Ada yang mutusin Aki kores ini jelasin Aki kores ini Enggak Enggak gitu Apa bang Kukule Apa rasanya Apa rasanya Belanja ke Indomaret Bawa kuda Kemudian tukang parkirnya Belakirin Belum pernah Saya mau nyobain itu Saya mau ke mall Aik kuda malahan Saya sering Jadi naik Belanja ke Belanja ke butan Sehari-hari itu Kadang pakai kuda Kadang ke pasar pakai kuda Dan kuda di tempat saya Masya Allah Bisa uni gigit Jadi bukan uni yang digigit Aduh Tunggu-tunggu Ini dari Bintaro Jauh gak lokasinya Lumayan Situ Cipondo Oke-oke Saya ngegerp Saya ngegerp Ngegerp aja Gak apa-apa Dan insya Allah Saya memang ini Kenapa Karena begini Teman-teman harus tahu Bahwa Berkuda dan memanah itu Salah satu Olahraga sunnah Nah Kenapa saya tertarik Pertama memang Saya banyak duduk Banyak tidak bergerak Kalau kita kan Selama ini Lifelive ini kan Berjam-jam Kita tidak pernah bergerak Saya sudah Sudah ngejim Tapi kenapa Bukan sesuatu Yang sunnah aja Sekaligus Olahraga yang sunnah aja Itu berkuda Manfaatnya ada Kemudian memanah Jadi insya Allah Koko Loe Insya Allah Dalam waktu dekat Kan Saya akan Berada di daerah-daerah Situ Minimal dalam satu bulan Saya belajar dulu lah Gitu kan Nah Dan teman-teman Muslim dan Muslimah Ingat ya Kalau Koko Loe itu Memberikan Gratis Untuk itu Tapi kita tahu diri Juga lah ya Karena kita harus memikirkan Bagaimana kudanya harus makan Enggak Ini saya pribadi lah Walaupun Kita diberikan fee Oleh Koko Loe sendiri Tapi kita mikir dong Kalau tempat lain Itu pasti mahal banget Biayanya Terus yang kedua adalah Kudanya harus makan Koko Loe sendiri juga Harus ada perawatan Dan juga beliau juga Ya beliau juga harus Memberikan Apa namanya ya Pengajar itu juga Waktunya Jangan sampai terbuang Gitu saja Jadi Sadar diri aja gitu Walaupun dibilang gratis Tapi kita sadar diri aja Jangan biarkan Saudara kita meminta-minta Jangan biarkan Saudara kita itu mengemis Kita yang sadar diri Kita yang tahu diri Begitu Itu sih dari aku Kalau yang ingin Silahkan ke Koko Loe Koko Loe Koko Itu kudanya Mohon maaf Ini aku tanya ya Kudanya jenis apa ini Saya banyakan Dari sandal Dan turunan Jadi kuda itu Ada yang asli Sandal Sandalwood Ada yang turunan Kayak gitu Terus kuda ini Ada yang kuda Untuk kerja Kuda untuk tunggang Sama terapi Saya ada semua Maksudnya gini Saya kan pernah tuh Ke daerah Penggunungan Daerah rumah saya sini kan Daerah Mojokerto saya ini Namanya daerah pacet Itu pernah ada kuda Yang disewakan situ Pas waktu saya naik Itu gak bayar loh Gratis loh Tapi pas waktu saya turun Wah ditarik tuh Sama bayarnya Suruh bayar itu Pas waktu turun tuh Pas naik gak Nah itu Itu kira-kira Kuda jenis apa tuh Gak seberapa tinggi Tapi Apa ya Yang gak tinggi Kudanya Gak tinggi Kudanya sih Gimana Sandalwood biasanya Kuda poni itu Sandalwood Yang maksudnya poni Keluarga poni Masa poni sih Tapi tingginya Kisaran ke manusia Tingginya Kisaran ke manusia Tapi kalau Itu kan Kalau kudanya Mohon maaf ya Aku sebutkan ya Seperti kudanya Pak Prabowo Itu kan Tinggi tuh kan Kalau gak salah Itu sekitar 2,5 meter Ya kan ya 2 Enggak 2,2 meter 19 Itu udah rekod Ah ya Kurang lebih Itu lah Itu Bukan guna itu ya Bang Bang Rata-rata kuda kita itu Yang di gunung itu Tingginya Antara 120 Sampai 130 Itu biasanya Sandalwood Dan kuda itu Membuat Untuk daerah-daerah Menanjak Tapi kalau misalnya Di sebel-sebel Itu rata-rata kuda G G ini generasi Artinya persirangan Itu tingginya bisa 150 Sampai 177 Nah itu biasanya Keduatannya kurang Nah kita sebut Dia itu kuda kandang Kalau di luar kandang Dia mati kutuh Kalau untuk balapan Kalau untuk pacuan kuda itu Di kampusku ada tuh Pacuan kuda itu Jadi Dia memang tinggi banget Asli tinggi THB biasanya Mahal itu ya Toro bread Lumayan 1 miliar lah Oh pantesan Kalau generasi Sekitar 100 juta Kalau kuda-kuda saya nih Generasi sudah downgrade Ya kisaran 40 lah Siap 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 Oke Kita monitor dulu Nanti kalau ada Pekerjaan ya Kalau ada pekerjaan Untuk bersihin telekuda Gak apa-apa Saya mau Itu sunnah loh nih Jadi Kita dengan bersihin Itu tidak jadi kebal kuman loh Iya makanya Saya mendaftar Lanjut-lanjut Kita sapa Mungkin Bang Zuma Sudah monitor Bisa ngobrol dengan Kolo mungkin Mas sudah monitor Gurunda Gurunda Zuma Oh belum Saya gak ada radio rusak Bang Ada radio rusak Mendengar setiainya Bang Zuma Siap Siap Bang Bang Kolo Radio rusak Dari Kristen Atau dari Muslim Bang Bang radio rusak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda Zuma Waalaikumsalam Siap Masya Allah Ada tamu Mu'alaf dari Cina Turunan Cina Gurunda Oh terima Sama dengan saya berarti Iya Saya dari Dinas Tikong Kalau beliau Dari mana Dinas Tying Aku dari Dinas Tikong Itu dia Maksudku Kok sama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mana Yang atas nama bunda rahmat Muhammad lo Bukan Bukan Muhammad lo Ini lah Muhammad lo Kokolo Panggilannya Kokolo Gurunda Oh yang ini Gonrong ya Masya Allah Assalamualaikum bang Zuma Saya ini sering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Istri saya tuh Sering ngeliat Gitu loh Masya Allah Saya dijadwalkan Debat dengan Pendera Kata istri saya Tuh Itu aja Punya Bang Zuma tuh Bagus isinya Gitu Itu saya liat disana Saya pelajari dari Bang Zuma Tapi mau alap Bang Saya mau alap Alhamdulillah Ada seribu nih Ya Kalau mau alap itu Artinya kami yang harus Belajar sama Sampai Aduh Sayang Wah ini dia Guruda Masya Allah Dibesarin dong Siap Dibesarin Allah Oh iya Kayak orang Cina Betul Saya ada Darah Persia Oh Sama seperti saya Berarti bang Nggak ada Persia Kalau saya Anggora Saya Saya anggora Saya punya Pucing Persia Aja ini Allahu Akbar Bang Zuma Bang Zuma Gimana deh Ini kok Kokolunya ini Sebenernya dia juga Udah ngebet Pengen ikut Debat juga Ini dia Oh iya Ada Ayo Ayo Masya Allah Allahu Akbar Masya Di teman-teman Kristolog itu Kadang Keluar semua Saya yang disuruh Kayak pekan kemarin itu Pada keluar semua kan Jadi saya disuruh Ngikut Cuman Kodarullah Batal gitu Masya Allah Saya harus Belajar kembali Tentang Kristolog Iya Masya Allah Gurungan Ini mungkin Kokolo ini Kurang tidur malam Atau gimana ini Kok Enggak Ini makanya saya heran Kok Cina kok Dialeknya kayak orang Jawa Kok bisa ya Saya itu Bisa bahasa Jawa Bisa bahasa Madura Sedikit Sunda Sedikit Inggris Sedikit Bahasa Hakka Jadi kalau Nampak dialek saya ini Terlalu banyak dialeknya Oh gitu Bereng Madura 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 Dima Bahasa Kalbu juga bisa Berarti ya Bang ya Oh bahasa Kalbu Harus bisa Kalau Nggak bisa ngerayu istri Oh iya Betul juga sih Betul Betul Bener Bener Ya syukurlah Ini bermukim Dimana Abang kita ini Kokolo Saya ini Di Polis Tanggerang Cuman Ini rumah istri saya Disini Di Malang Disimpang Gerajakan Lagi direhab Rencananya Insyaallah Anak kami Yang Itu nanti Kuliahnya disini Tangerang itu Di Jakarta Anak kami yang Sudah hafizho Anak kami nomor 4 Hapizho Kalau Cicinya Berpulapan Junius Subhanallah Masya Allah Iya 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 Ini menangis Ini teman-teman Christian Christian Lihat ini Teman-teman Cina menangis Ini Lihat Gurunda Ini bisa buat Ngepla Otan-otan Yang nyamar Nyamar juga Gurunda Soalnya dia Pernah Oh Oh Iya Kan banyak Yang nyamar Hebat Hebat Luar biasa Yang mana tau Nanti di Jakarta Bisa jumpa Atau di Bandung Oh Insya Allah Iya yang Bandung itu Yang debat Bandung itu Kemarin Saya dijadwalkan Cuman Oh gitu Karena jadi Bansayrop Ceritanya Yang lain pada keluar Pada ke Makassar Pada kemana Jadinya Saya suruh Jalan Bansayrop Kan ternyata Batal gitu Batalnya Karena pendetanya Kabur Reschedule Katanya Oh mungkin Lagi Kencingin Jemaat Galiko Mungkin Mungkin Lagi viral Itu Saya lagi Safaridakwa Disini Bang Zuma Oh ya Dengan Tim Arimathea Atau Dari Ini Debusa Temanya Kristolog Juga Temanya Nanti Malam Di Masjid Aliklas Di Langsep Itu Temanya Ketuhanan Adalah Konsep Dasar Dari Sebuah Agama Oh iya Mantap Sekali Nanti Habis Bada Maghrib Ini Di Malang City Iya Mantap Sekali Kalau besok Pagi Di Permata Jingga Tema Keluarga Tentang Cinta Keluarga Bagaimana Membuk Cinta Keluarga Itu Pakai Materi Bible Kalau Nanti Malam Iya Tapi Nggak Pakai Ayat Bible Saya Lebih Banyak Membahas Itu Secara Islam Karena Memang Kalau Secara Bible Saya Kurang Tertarik Sebenarnya Cuman Ya Kadang Disebut Sebut Dikit Lah Cuma Gini Kita Berhadapan Kalau Ini Kita Berhadapan Dengan Mayoritas Muslim Karena Safari Da'wah Paling Disampaikan Sekedarnya Dan Kita Ajak Maksudnya Saya Ajak Berpikir Sebab Kenapa Dalam Islam Itu Kan Otak Harus Dipikir Otak Harus Dipakai Kita Akal Harus Dipakai Nah Makanya Saya Menjelaskan Bagaimana Konsep Ketuhanan Yang Benar Itu Secara Logika Nah Kalau Lihat Youtube Youtube Saya Mungkin Saya Kelihatannya Sombong Kelihatannya Aku Sebenarnya Bukan Cara Berbicara Saya Itu Udah Bikin Orang Bingung Dan Harus Berpikir Gitu Kalau Dia Nggak Berpikir Nggak Akan Ngerti Kalau Berpikir Baru Ngerti Kayak Gitu Jadi Saya Kalau Disuruh Ngisi Zoom Atau Ngisi Seminar Itu Rata-rata 10 Menit Pertama Mereka Bada Bingung Karena Saya Ajak Mikir Nah Setelah Mereka Ngerti Selesai Materi Mereka Pada Lelah Capek Ini kan Kelemahan Umat Islam Kan Bahkan Bukan Kelemahan Umat Islam Kelemahan Manusia Mereka Tidak Menggunakan Daya Pikir Yang Ada Tidak Menggunakan Akal Karena Kenapa Ketutupan Ego Selain Ketutupan Ego Ketutupan Sama Warisan Nah Ini Jadi Kami Ikutin Bapak Bapak Kami Kakek Kakek Kami Seperti Itu Tidak Berlaku Hanya Di Orang Kapir Tidak Berlaku Hanya Di Orang Kures Atau Bangsa Arab Sebelum Nabi Datang Tapi Sampai Sekarang Berlaku Di Keluarga Saya Sama Seperti Itu Dan Itu Yang Menghalangi Kami Untuk Memenuh Islam Sebenarnya Sampai Ego Itu Dibuang Sampai Menggunakan Akal Menggunakan Hati Dan Menerima Islam Itu Secara Ikhlas Dan Enjoy Di Iya 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 Masya Allah Luar biasa Ya Jadi Memang Rata-rata Itu Orangnya Mu'allaf Itu Pastikan Pendekatan Akal Gitu Ya Kan Karena Memang Al-Quran Itu Mengatakan Bahwa Hanya Orang Yang Berakallah Yang Kemudian Bisa Mendapatkan Pelajaran Semakin Orang Menggunakan Akal Dalam Hal Mencari Tuhan Maka Dia Akan Sampai Kepada Islam Benar Yang Kau Sampaikan Barusan Ya Karena Ego Karena Warisan Sehingga Mereka Itu Tidak Ada Kemudian Keinginan Untuk Belajar Yang Serius Mereka Hanya Modal Ajaran Nenek Moyang Tidak Mau Melakukan Pendekatan Akal Untuk Mencapai Apa Kebenaran Yang Hakiki Betul Makanya 95% Kurang Lebih Cakupan Al-Quran Itu Mengajak Berfikir Benar Enggak Betul Iya Selalu Fikir Berfikir Berfikir Makanya Wahyu Yang pertama Itu Ikra Ikra Itu Tekanannya Berfikir Diperintahkan Untuk Membaca Berarti Diperintahkan Untuk Menelaah Begitu Luar biasa Saya jadi penasaran Ini kau Mau lihat kau Untuk Diskusi Dengan Oten Cuman Oten Yang ada Seperti itu Kualitasnya Kalau saya Bilang Akal Berfungsi Cuma 0,2% Dinda Dan saya Bilang Mereka Gorilla Jadi Susah Untuk Kita Berdiskusi Dengan Mengedepankan Akal Sebagai Acuan Lebih Banyak Ini Apa Lebih Banyak Nyerocos Tanpa Ilmu Kan Itu Salah satu Taktik Untuk Membungkam Kan Kayak gitu Jadi Kalau Kita Kita Lebih Kenal Dengan Skolok Atau Mindhacker Itu Salah satu Cara Supaya Lawan kita Itu Berhenti Jadi Walaupun Salah Nyerocos Saja Nanti Juga Dia Kesel Ketika Kesel Dia Nggak Bisa Berpikir Jernih Ketika Nggak Bisa Berpikir Jernih Akan Ngomong Salah Ketika Salah Kan Dia Seperti Itu Sebenarnya Iya Teknik Debat Saya Sering Dengan Terutama Orang Kristen Penghujud Juga Tentang Ketuhanan Tentang Ini Dari Sejak Saya Remaja SMA 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 Kelas 1 Sudah Sudah Sering Saya Tapi Offline Nah Kalau Offline Itu Kalau Sudah Agak Panas Gebrak Meja Sudahlah Berhenti Aja Saya bilang Saya Gitu Kalau Sudah Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya Udah Nggak Bisa Jawab Kamu Mau Apa Ya Mau Diskusi Aja Saya bilang Sudah Dia Gebrak Meja Mau Ngapain Ngapain Sudah Selesai Kalah Enggak Ya Sudah Sedikitukan Aja Ini kan Sama Mbak Natal Ini Diajak Yuk Cobalah Siapa Tahu Siapa Tahu Mbak Lawasan Dan segala Macam Ini contohnya Berkas Saya sudah Bisa pakai Kamera Alhamdulillah Mu'alaf Sejak Tahun Berapa Mu'alaf Ya Sudah Lama 191 Lumayan Mantap Nah Itu Ceritanya Kemarin Ketemu Mbak Natali Itu Dalam Rangka Hari Mu'alaf Sedunia Nah Saya salah satu Pembarannya Juga Gitu Siap Di Bogor Waktu itu Di Masjid Imam Mahdi Ada saya Ada Mbak Natali Ada Bang Bang Jago Bang Dewa Ada Agus Edward Terus Ada Habib Ada Ini juga Bang Egy Sujana Abang kita Kok Dondi ikut Enggak Yang ikut Waktu itu Lagi keluar Kok Dondi Di luar Di luar daerah Oh iya Syukurlah Ya Rapatkan barisan Kok Rapatkan barisan Dengan teman-teman Apologit kita Insyaallah Kita berjuang Sama-sama Salim mendukung Satu sama lain Ya kan Ya betul Betul-betul Kayak gitu Ini Mbak Natali Lagi pamit Sama suaminya Insyaallah Nanti sore ketemu lagi Di Yang Ada di Daerah Jakarta Apa Daerah Malang Insyaallah Saya Sampai Ahad Ya ada disini Silahkan aja Kalau mau hadir Nanti sore itu Di Langsep Di Masjid Aliklas Insyaallah Bada Maghrib Lanjut Insyaallah Bahasannya Tentang Fondasi Ini apa Fondasi Ketuhanan Itu Bang Zuma Katanya Mau Ke Daerah Sekitaran Jakarta Itu Kalau Kalau Mau nanti Bang Zuma Katanya Mau Nek Uda Ayo Abang Abang Ini Di Daerah Jakarta Juga Kenapa Kalau Ini Juga Di Daerah Jakarta Tanya Sebenarnya Rumah Istri Itu Ada Di Jakarta Tapi Rumah Saya Ada Di Poris Tapi Saya Tanya Tanah Cuman Punya Rumah Gimana Itu Bang Kita Pake Konsep Langit Bang Gitu Jadi Saya Sewa Tanah Kemudian Saya Bangun Saya Tanya Yang Punya Tanah Seandainya Di Langgun Kontrakan Bagaimana Bentuknya Kemudian Saya Bangun Kamar Kamar Yang Seandainya Nanti Saya Tinggal Itu Bisa Dijadikan Kontrakan Dan Saya Minta Syarat Saya Boleh Kontrak Selama Saya Mau Jadi Ketika Ditinggalkan Saya Minta Syarat Jangan Dipongkar Jadikan Kontrakan Supaya Yang Punya Tanah Itu Punya Dapat Uang Nah Saya Dapat Pahala Dan Saya Tidak Sama Sekali Tidak Minta Ganti Ugi Masya Allah Luar Biasa Ya Ya Betul Paham Boleh Nanti Main Silahkan Ke Rumah Kita Bisa Naik Kuda Bang Suma Mau gigit Kuda Juga Boleh 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 Bagus Saya Itu Manja Manja Udah Paris Manja Dan Bener Bener Manja Jadi Kadang Minta Disuapin Kalau Saya Lagi Makan Dia Minta Suapin Saya Suapin Sekali Berapa Ekor Disan Ada Lima Lima Ekor Cuman Saking Manjanya Kalau Saya Ayam Kecil Saya Sayang Disayang Juga Nah Kelewat Sama Dia Dicium Masuk Kemulut Ditelan Sama Dia Nanti Insya Allah Walaupun Tempatnya Kecil Sederhana Akan Ngerasakan Perbedaan Dengan Tempat Lain Bagaimana Kuda Kuda Yang Ada Di Tempat Saya Mereka Itu Bukannya Tunggang Entah Partner Mereka Itu Partner Kayak Kita Partner Da'wah Kayak Gitu Itu kan Koko Ada Al-Quran Itu kan Yang Kalau Saya Ingat Kuda Ini Saya Ingat Surah Al-Adiyat Itu kan Allah Menceritakan Bagaimana Kuda Itu Luar Biasanya Al-Adiyat Tidak Tidak Jadi Kuda Perang Itu kan Ketika Dia Kakinya Gemercik Api Keluar Dari Situ Jadi Allah Menggambarkan Bahwa kuda Ini Termasuk Sosok Ciptaan Allah Yang Masya Allah Luar Biasa Kalau Ingat Orang Lihat Berkuda Itu Saya Ingat Surah Al-Adiyat Ini Dan Memang Memang Mercik Mercik Api Jadi Saya Kalau Malam Itu Berkuda Itu Lagi Di Pacu Itu Keluar Api Memang Dari Kakinya Memang Keluar Api Karena Benturan Besi Dengan Besi Itu kan Dan Ilmu Menapal Itu Sebenarnya Ilmu Tingkat Tinggi Di Perkudaan Jadi Kaki Kalau Kuda Itu Prinsipnya No Food No Horse Tidak Ada Kaki Tidak Ada Kuda Memang Seperti Itu Jadi Banyak Pelajaran Dan Kuda Itu Bisa Untuk Meruk Ini Yang Sering Keserupan Marah Kalau Misalnya Lagi Lagi Debat Ajak Naik Kuda Moga Moga Gak Keserupan Lagi Gitu Ya Jadi Dia Salah Satu Media Rupiah Kuda Itu Dan Kita Kan Juga Merenungkan Mentada Perciptaan Allah Jadi Kalau Diulang Ulang Surah Itu Ada Perbedaan Antara Kuda Dengan Kendaraan Mobil Seperti Lamborghini Kalau Lamborghini Itu Mesin Yang Tidak Bernyawa Bahkan Tidak Bisa Diajak Bicara Tapi Kuda Kuda Adalah Tunggangan Sahabat Partner Yang Kadang Kita Bisa Ngobrol Gitu Saya Pernah Lihat Satu Video Yang Sering Viral Di Media Sosial Itu Kuda Tunggangan Yang Dipakai Sama Penjaga Penjaga Penjaganya Di Inggris Itu Yang Para Penggawa-penggawa Inggris Ya kan Kalau Kita Ke England Itu Kan Ada Yang Khusus Untuk Didatangin Jadi Kuda Itu Juga Lihat Siapa Yang Dia Ini Siapa Yang Dia akan Mendekati Orang Yang Baik Ke Dia Tapi Dia Juga Akan Berlaku Keras Kepada Orang Yang Zolim Itu Saya Ada Beberapa Video Yang Viral Jadi Saya Pikir Inilah Kenapa Dalam Islam Itu Salah Satu Harta Ya Kemudian Ayat Selanjutnya Apa Kemudian Disebutkan Kendaraan Dan Juga Harta Gitu Kan Karena Memang Tidak Bisa Dibandingkan Antara Kuda Yang Adalah Ciptaan Allah Sebagai Kendaraan Dengan Mobil Yang Adalah Buatan Manusia Yang Bisa Rusak Sementara Kuda Ini Bisa Menjadi Teman Membicara Juga Bahkan Menjadi Teman Buat Orang Yang Memiliki Kuda Tersebut Seperti Kokolo Gitu Jadi Tidak Ada Tandingan Kalau Ciptaan Allah Kalau Buatan Manusia Itu Bisa Rusak Kalau Ciptaan Allah Itu Luar Biasa Ya Dan Satu Kuda Itu Kan Biaya Perawatan Paling Satu Juta Setengah Sangat Irit Rata Rata 2.5.000 3.5.000 Mau Kuda Sandal Pun Segitu Karena Kita Bayar Groomer Groomer Itu Melihara Tapi Ketika Saya Punya Lima Kuda Saya Hidupin Keluarga Kurang Lagi Cuman 8-10 Juta Perbulan Kudanya Lima Itu Tidak Logika Belum Lagi Nanti Hidupin Ada Mu'alaf Yang Minta Tolong Dan Segala Macem Jadi Ternyata Keberkahan Konsep Islam Keberkahan Itu Gimana Kita Cuman Bertanya Dan Berteori Kita Tidak Tau Tapi Ketika Kita Sudah Lakukan Itu Akan Terjadi Insya Nah Itu Hebatnya Islam Disitu Konsep Islam Disitu Kalau Kita Cuman Konsep Berkah Gimana Sih Gitu Konsep Ketuhanan Gimana Sih Konsep Ibadah Dan Islam Gimana Sih Kok Susah Kita Akan Susah Kalau Cuman Nanya Kayak Menyelam Kita Makin Menikmat Insya Dan Makin Tenang Insya Coba Bayangin Anak 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 Semua Sekarang Di Dunia Da'wah Semua Gak Kebayangkan Dulu Saya Benci Islam Kemudian Sekarang Anak 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 Semuanya Jadi Da'id D'a'i Gak Kebayang Iya Dan Anak Sayang Benci Sekarang Jadi Cinta Anak Sayang Perempuan Hafizho Satu Si Cici Itu Kalau Naik Kuda Gak Pernah Pelan Gak Mau Pelan Jadi Kalau Kudanya Ngeran Dia Pindah Ke Leher Tanpa Pelan Aduh Naik Jadi Ketika Dia Kuda Lari Itu Bagaikan Terbang Benar Benar Terasa Terbang Dan Wajahnya Berubah Dia Kuda Itu Berubah Persis Seperti Surat Adiat Dan Kakinya Benar Benar Mercik Ini Mercik Api Karena Besi Ketemu Dengan Astag Itu Luar Biasa Pengalaman Yang Luar Biasa Jadi Sebenarnya Buat Yang Dengerin Ini Terutama Orang Orang Yang Sedang Mempelajari Islam Kalau Kalian Mikir Terus Gak 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 Kan Nikmat Capek Orang Islam Solat Lima Kali Dalam Sehari Minim Itu Capek Gimana Ngatur Waktu Makan Sehari Tapi Begitu Kalian Masuk Kedalam Kalian Tenang Seperti Itu Konsep Konsep Juga Adulah Konsep Konsep Di luar Islam Dengan Islam Mau Konsep Ketuhanan Mau Konsep Ibadah Adu Saja Gak Akan Kalian Temuin Yang Senikmat Sesempurna Islam Benar Benar Luar Biasa Sempurna Luar Biasa Sempurna Saya Dulu Juga Berpikir Ketika Baru Masuk Islam Wah Saya Ini Kejebak Dari Enak Ibadah Sesantai Ini Sehari Harus Lima Kali Bahkan Waktunya Tidur Subuh Harus Bangun Walaupun Buat Orang Cina Sebelum Subuh Kita Udah Bangun Sebenarnya Tapi Berat Harus Cuci Muka Lima Kali Sehari Tapi Ternyata Begitu Kita Sudah Masuk Islam Dan Kita Jalankan Solat Itu Ringan Dan Solat Itu Asyik Tau Benar Ketika Kita Habis Solat Itu Pikiran Gitu Enak Lebih Terang Tidur Nyaman Gak Gak Gitu Ketika Kita Berwudu Itu Mata Lebih Jernih Saya Umur 45 Saya Tuh Gak Pakai Kacamata Saya Juga Kadang Nelas Saya Gak Minus Kenapa Karena Sering Kesentuh Wudu Sering Baca Quran Terus Sering Berpikir Kayak Gitu Bahkan Tidur Pun Saya Sambil Berpikir Aneh Lagi Orang Islam Itu Bisa Tidur Sambil Berpikir Gitu Nyaman Cobalah Kalian Yang Sudah Tertarik Sama Islam Ini Yakin Saya Bang Zuma Di Sini Pasti Ada Yang Sedang Memperlajari Islam Kemudian Masuk Sekalian Lamar Islam Dengan Syahadat Insyaallah Akan Tenang Insyaallah Akan Tenang Insyaallah Akan Tenang Tahu Nggak Saya Nikahin Orang Islam Itu Muslim Itu Nggak Pernah Berantem Masalah Uang Ada Uang Belanja Pakai Nggak Ada Sudah Kita Sabar Benar Benar Seperti Itu Tujuan Kita Dawa Bahkan Saya Itu Dalam Kondisi Nyicil Bayaran Anak Sekolah Itu Kan Bisa Dicil Kan Uang Gedung Saya Bisa Beli Kuda Sampai Orang Heran Beli Kuda Kes Bisa Katanya Cicil Anak Kok Ini Cicil Di Sekolah Kok Dicicil Katanya Kan Ada Jangka Waktu Saya Bayar Lalu Dikasih Kemampuan Kan Keuangannya Sudah Di Apa Ya Di Manajemen Jadi Untuk Tau-tau Dapat Tejeki Dan Ada Orang Yang Ngasih Kuda Ya Tak Bayar Kes Berarti Allah Allah Manggil Saya Untuk Beli Kuda Kayak Gitu Harga Berapa Kudanya Bang Murah Murah Punya Saya Paling 40 lah 40 Juta 35 25 Bisa dibawa Ke Makassar Itu Satu Ekor Ya Dipotong Di Makassar Tapi Bang Rumah Kalau Untuk Wisata Bolangi Kan Bisa Juga Salah Satu Pilihan Ini Bang Salah Satu Apa Namanya Untuk Ini Untuk Umat Juga Kalau Memang Dibolangi Kan Luas Juga Tempatnya Di Kuda Jadi Ada Wisata Berkudanya Dan Memanah Juga Bang Dari Dulu Itu Rencananya Sudah Lama Sudah Pernah Suruh Orang Cari Anaknya Tapi Biar Bisa Sosialisasi Dia Bisa Sesuai Dengan Kondisi Disitu Karena Kuda Itu Kalau Dia Begitu Dewasa Disana Dia Gampang Stress Kalau Dia Alam Baru Jadi Dia Harus Ini Beradaptasi Dulu Dari Kecil Nah Saya Sudah Beberapa Kali Cari Belum Dapat Yang Bagus Kan Harus Yang Kuat Kan Ada Juga Kuda Kecil Kita Cari Yang Tinggi Yang Besar Kalau Kalau Yang Ada Di Tempat Saya Itu Kuda Untuk Nari Ini Nari Bajay Gerobat Mudah-mudahan Nanti Ada Jalan Kan Wisata Bulangnya Juga Harus Di Upgrade Untuk Teman-teman Yang Punya Keinginan Berkuda Belajar Memanah Berkuda Olahraga Sunah Di Kelom renangnya Sudah Ada Panahnya Juga Ada Tinggal Kudanya Yang Belum Tinggal Kudanya Mudah-mudahan Nanti Ada Jalannya Dari Kolo Nanti Bisa Ini Kan Iya Nanti Insya Allah Kalau Misalnya Mau Ngilingin Kuda Coba Belajar Dulu Soalnya Sekali Kita Punya Kuda Gak Bisa Mundur Dan Jangan Mundur Sebab Kenapa Itu Satu Keberkahan Kalau Kita Mundur Itu Kita Ngebu Keberkahan Jadi Kalau Bisa Bang Saya Biasa Naik Kuda Dari SMA Iya Luar Biasa Berarti Sayang Pernah Dulu Ada Cerita Saya Bawa Kuda Sambil Abis Angkut Durian Dari Gunung Bawa Kuda Lepas Durian Saya Bawa Lari Ketemu Dengan Kuda Jantan Yang Lagi Dirahi Kuda Saya Lepas Kendali Kudanya Masuk ke Hutan Hutan Yang Rendah Pohonnya Jatuh Saya Disitu Luka Ini Dada Sejak Itu Trauma Enggak Enggak Ini Lagi Karena Kalau Baru Pertama Tia Yang Kurasa Naik Kuda Yang Pertama Itu Kita Selalu Mau Jatuh Iya Benar Sakit Di Bawa Pusar Sakit Betul Karena Guncangan Kalau Koko lo Pernah makan Kuda Gak Istri Saya Ngelarang Soalnya Gini Kalau kita Sudah makan Kuda Rasa sayangnya Beda Rasa sayang Sama kuda Beda Karena Di tempat Kami Konsepnya Kuda Itu Sahabat Bukan Tunggangan Kira Kalau Sudah makan Kuda Makin Sayang Sama Istri Katanya Dagingnya Enak Halal Halal Saja Cuma Tidak Dianjurkan Tidak Dianjurkan Dimakan Kalau Kuda Manfaatnya Lebih Banyak Kalau Tidak Dimakan Dijadikan Hewan Tunggangan Kendaraan Dan Apa Kalau Sudah Jatuh Cinta Kuda Sudah Sudah Gak Bisa Berpaling Kalau Benar Benar Cinta Kebayang Gak Saya Lagi Makan Kemudian Jadi Gak Boleh Makan Lalu Jadi Nasinya Saya Suapin Ke Dia Jorok Gak Jorok Jorok Sebab Kuda Itu Air Liurnya Itu Obat Terutama Orang Yang Kena Titans Itu Pakai Air Liur Kuda Saja Pernah Enggak Kuda Masuk Kota Saya Belanja Ke Indomaret Saya Parkirin Lari Oh Kudanya Tinggi Enggak Aku Sandal 130 Kalau yang Paling tinggi Di saya 142 Masih Turunan Aja Oh Kudanya Namanya G2 140 Kan G2 G1 Guru Saya Juga Di Medan Juga Ada Kudanya Gila Betul Guru Rohani Saya Yang Di Medan Kudanya Cantik Parkir Parkir Ininya Kudanya Di Indomaret Kena Biaya Parkir Enggak Lari Oh Lari Saya Sering Ngerjain Tukang Parkir Yang Tampang Sangar Saya Bawa Kuda Yang Garang Ya Sudah Saya Tinggal Setali Tali Saya Masuk Indomaret Kuda Terus Jadi Yang Tukang Parkir Tapi Kalau Sadrini Jangan Jangan Kuda Soalnya Sesama Kuda Tidak Boleh Saling Menaiki Yang Jeneponto Pamula Yang Tolong Kalau Ada Yang Jual DM Saya Kudanya Lama Sudah Sepuluhan Tahun Kecari Di Malino Saya Cari Kecil Kecil Kalau Di Teraja Ada Yang Bisa Untuk Lari 100 Kilo Per Jam Wah Itu Bagus Sampai Maksimal 60an Lebih 60an Ya Kalau Satru Bisa Lari 45 Kilometer Per Jam Dengan Santai Punya Saya Lumayan Itu Kalau Sudah Lari Kayak Itu Usus Turun Bisa Orang Saya Sering Ngelati Orang Kristen Tengok Orang Seng Banyak Tempat Saya Iya Banyak Ngelatih Manang Ngelatih Berkuda Gitu Banyak Tapi Kalau Kalau Ini Yang Pakai Keledai Ini Bahaya Datang Datang Rambut Rambut Gondrong Pakai Keledai Bahaya Lagi Sama Orang Kristen Oke Dikira Koko Nanti Memenuhi Nebuatan Lagi Iya Itu Kemarin Sempet Mau Bikin Bikin Film Tentang Penyalipan Yesus Kudanya Mau Punya Saya Saya Tembak Duluan Saya Jangan Jadi Yesus Gondrong Saya Doang Gondrong Alami Lagi Mandek Mau Bikin Cuman Lagi Mandek Kostumnya Sudah Jadi Tapi Koko Kalau Ada Nanti Yang Bikin Film Yesus Saya Mula Jadi Bintang Perempuannya Maria Magdalena Saya Bisa Acting Saya Asal Jangan Jadi Yang Antagonis Jadi Tentang Ada Orang Sudah Ngeliatnya Saya Ini Angkuh Tapi Kalau Bikin Film Yesus Apakah Ketanya Sama Kuda Bukannya Harus Keledai Teman Teman Makanya Kuda Karena Keledai Lebih Mahal Dari Kuda Dan Susah Jarang Ya Koya Jarang Di Indonesia Keledai Yang Banyak Itu Kedelai Keledai Keledai Karena Lebih Enak Kuda Untuk Daya Apa Namanya Ditunggang Lebih Keren Kuda Tapi Karena Jarang Yang Punya Keledai Akhirnya Harganya Di atas Keledai Itu bisa 120 Juta Keledai Kecil Harganya Itu Buat Tunggangan Juga Itu Keledai Buat Pajangan Buat Biasanya Yang beli Itu Stable Stable Biasanya Kalau Di Temboro Itu Banyak Temboro Saya Sering Main Ke Temboro Kiyai Ubed Itu Teman Saya Pengasuh Temboro Kiyai Ubed Itu Teman Saya Dan Apa Kiyainya Istri Saya Istri Saya Itu Santriwati Temboro Oh Masya Allah Iya 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 Jadi Sana Ada Jadi Keledai Itu Lebih Sebagai Panjangan Dan Pelengkap Apa Namanya Disini Kan Keledai Itu Kan Untuk Ngakut Barang Tapi Untuk Lari Itu Kurang Dan Keledai Itu Kalau Ngamuk Lucu Kalau Ngamuk Itu Nggak Bisa Diatur Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Dari Reaksion Logik Muslim Atau non Muslim Brother Aku Muslim Ada Yang Mau Disampaikan Maaf Ya Kalau Aku Tidak Sopan Saya Ingin Menyampaikan Langsung Kepada Bang Zuma Bisa Nggak Kita Debat Berdua Bang Zuma Disini Di Rum Ini Bentar Bentar Sebelum ke Bang Zuma Bentar Sebelum ke Bang Zuma Ijin Bang Zuma Kamu Muslim Dan Kamu ingin Berdebat Dengan Bang Zuma Alasannya Kamu ingin Berdebat Dengan Bang Zuma Apa Dan Poin Apa Yang Mau Kamu Debatkan Oh Begini Maaf ya Sebelumnya Jangan Dianggap Bahwa Aku Naik Disini So Pintar Apa Nggak Ini Yang Pertama Yang Saya Tanyakan Kepada Bang Zuma Kita Sebagai Orang Muslim Kewajiban Muslim Sejahat itu Harus Menyampaikan Podoman Kita Dulu Sebelum Kita Melakukan Serangan Kenapa Diturunkan Jangan Diturunkan Dinaikkan Lagi Jangan Diturunkan Guys Itu Jangan Diturunkan Guys Biarkan Biarkan Karena Ini Juga Harus Kita Luruskan Orang Orang Seperti Ini Memang Ada Biar Kolo Juga Tau Silahkan Bang Zuma Tanggapan Mungkin Abang Sudah Bisa Membaca Dan Mencium Biar Berdarasi Dulu Teman Kita Silahkan Silahkan Yang ingin Saya Sampaikan Kewajiban Kita Sebagai Umat Muslim Kita Sebenarnya Harus Lebih Mendalami Secara Dalam Podoman Kita Ketika Kita Sudah Mendalami Apa Podoman Kita Yaitu Petunjuk Apa Yang Diturunkan Allah Kepada Nabi Kita Yaitu Nabi Muhammad Yang Mulia Ya Kewajiban Kita Menyampaikan Juga Apa Yang Kita Ketahui Jangan Kita Mengabaikan Podoman Kita Lalu Kita Menyerang Agama Orang Itu Tidak Saya Setuju Tentang Zuma Jadi Poin Yang Saya Sampaikan Disini Kalau Memang Zuma Dia Betul-betul Muslim Sejati Harusnya Jangan Melakukan Pembahasan Pembahasan Yang Tidak Jelas Seperti Ini Harusnya Dia Lebih Kepada Menyampaikan Apa Maunya Itu Quran Karena Dalam Surah Zat Ayat Satu Itu Kan Jelas Bahwa Al-Quran Itu Mengandung Peringatan Jadi Kewajiban Kita Publik Secara Zuma Dikenal Di TikTok Sampaikan Apa-apa Saja Peringatan Dalam Quran Itu Karena Selama Saya Masuk Di TikTok Room Debat Seperti Ini Jarang Saya Menemui Orang-orang Yang Betul-betul Menyampaikan Apa Maunya Quran Terus Selama Ini Saya Perdebatkan Di Bang Zuma Ini Ada Beberapa Ayat Saya Tanya Dulu Bang Selama Ini Apa Yang Telah Anda Lakukan Untuk Islam Banyak Bang Aku Alhamdulillah Aku Menyampaikan 99% Bukan Aku Bila Pintar Aku Menyampaikan 99% Berdasarkan Perintah Allah Dalam Al-Quran Aku Menyampaikan Secara Real Kepada Teman-teman Dan Siapapun